dan mudahkan insyaAllah kita sudah menyelesaikan akhlak yang buruk sampai situ ya, sekarang masuk akhlak yang baik betul kan? tentu saja semoga Allah SWT selamatkan kita dari segala macam akhlak yang buruk dari giba, fitnah, menghina dan segala macam hal yang sudah kita bahas dan semoga Allah SWT memudahkan kita berakhlak yang baik sebagaimana akan kita bahas insyaAllah rincian daripada akhlak-akhlak yang baik pada siang ini bermula Ibn Hajar mengangkat sebuah hadith yang mulia di bab anjuran berakhlak mulia ini nomor 1310 dari Ibn Mas'ud radiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda pada kejujuran karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu pasti menunjukkan kepada surga dan selama seseorang itu selalu jujur dan berusaha keras untuk jujur hingga akhirnya dia pun ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang yang jujur atau siddiq dan diahuilah sikap dusta karena sungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kekejian dan sungguhnya kekejian itu menunjukkan kepada neraka dan selama seseorang itu selalu berdusta dan berusaha keras untuk berdusta hingga akhirnya dia pun ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta hadith ini riwayat Bukhari jilid 8 halaman 30 dan imam muslim jilid 4 halaman 2013 dan lafad ini adalah lafad milik imam muslim akhlak mulia pertama yang diangkat oleh Ibn Hajar rahimahullah dalam buku beliau ini adalah kejujuran bagaimana ini harus menjadi sebuah simbol setiap muslim masa lalu yang telah berlalu dari sifat lawan dari kejujuran berdusta mereka ya sadata manipulasi sudah habis kubur semuanya hari ini ke depan yang kita inginkan itu karena kita pelajari mulai siang ini dengan berharap ini Allah berkahi jujur ke depannya jujur itu akan memudahkan semua urusan awalnya untuk diucapkan pahit tetapi pada saat sudah terucapkan maka akan clear semua permasalahan walaupun berat akibat dari perbuatan kita karena dengan kita jujur maka secara otomatis permasalahan itu selesai sampai disitu tidak berkembang lagi berbeda dengan bohong misal seseorang melakukan satu perbuatan lalu ditanya kau lakukan? iya pahit memang tapi dia lakukan iya selesai masalah itu selesai disitu tidak akan berkembang lagi karena kita sudah jujur tinggal konsekuensinya apa? oke dan kita perbaiki ke depan tapi kalau orang bohong maka secara otomatis setiap kali ada orang tanya kasus yang sama dia akan berbohong lagi dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah bahkan sebaliknya makin sering bohong itu bertumpuk 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 sampai nanti akhirnya dia menjadi sebuah kebiasaan dan pada saat itu sudah sulit dia untuk meninggalkan oleh kata teman-teman akhlak mulia yang pertama dan ini adalah yang dicontohkan oleh baginda Nabi A.S beliau sangat jujur saking jujurnya sampai satu kota Mekah semua sepakat diberikan julukan Al-Amin serentak mereka berkata pada saat mereka berebut untuk meletakkan Hajar Aswad waktu itu kebetulan Ka'bah direnovasi di zaman Nabi A.S sebelum dirobatkan jadi Nabi setelah selesai renovasi ternyata mereka berselisih pendapat semua suku-suku Quraysh siapa yang meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya pada saat itu akhirnya datanglah suku-suku tertentu yang menyembeli hewan lalu meletakkan darah hewan itu di ember lalu menculupkan tangan mereka sambil mengatakan kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami maka akan terjadi pertumpahan darah karena melihat perbuatan itu maka suku-suku yang lain melakukan hal yang sama ada yang menyembeli kambing langsung menyembeli untah darahnya ditaruh di wadah mereka pun celupin tangan angkat tangan semuanya sambil mengatakan kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami terjadi perumpahan darah hampir semua suku Quraysh puluhan jumlahnya semua melakukan hal yang sama maka pada saat itu ada seseorang yang dewasa dan bijak mengatakan kalau kalian saling bunuh-membunuh hanya karena kasus ini bagaimana nasib nasib penduduk wakah punah Quraysh mungkin tidak ada yang hidup lagi biar satu kalau apa solusinya kita berhukum apa hukumnya datanglah mereka kepada seorang yang dituakan waktu itu dari orang Arab kira-kira apa solusinya maka tiba-tiba keluar ide saja pada saat itu kita berhukum dengan siapa yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah pintu utamanya Mekah maka dia yang berhukum dia yang menghakimi kita keputusannya kita harus dengar semua maka semua mata suku ini ribuan orang menuju ke pintu gerbang Mekah ini sebenarnya cuma tebak-tebak tapi kuasa Allah SWT yang masuk pertama kali adalah Nabi SAW waktu itu Nabi belum jadi Nabi belum jadi Nabi maka pada saat mereka melihat Nabi SAW serentak semuanya ribuan orang mengatakan as-sadikul amin as-sadikul amin radina orang yang jujur dan terpercaya orang yang jujur dan terpercaya kami semua ridho langsung spontan menerima keputusan Nabi SAW karena beliau dikenal tidak pernah dusta sama sekali waktu Nabi SAW diperintahkan tentu ini ada kisah lanjutannya tentang masalah beliau mengangkat hajar aswar dengan para pimpinan suku itu saya tidak bahas karena kita mau ambil saksi bahasannya waktu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengumandankan dakwah secara terang-terangan setelah dakwah sembunyi-sembunyi sekarang Allah SWT mengatakan fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyriki wa'arid anil jahilin jadi artinya fasda' bima tu'mar iklankan apa yang kau harus sampaikan hai Muhammad terang-terangan sekarang dakwah maka Nabi SAW naik ke bukit Abi Kubais tempat iklannya masyarakat Mekah begitu mereka lihat Nabi SAW mereka kumpul semua kata Nabi SAW wahai Quraish kalau seandainya saya mengatakan di belakang gunung ini dekat pintu gerbang Mekah ada sekarang ini pasukan besar yang akan menyerang Mekah apa kalian percaya apa yang saya sampaikan kata mereka tentu saja karena serentak orang Mekah bilang begitu kami belum pernah menemukan kamu bohong sekalipun sekali saja biar bercanda gak pernah bohong Nabi SAW itu luar biasa semua orang Mekah berikan kesaksian kalau ada orang yang percaya sama kita sekeluarga 10 orang 10 orang 1 perusahaan belum tentu semua orang percaya kita karena belum tentu juga orang kenal tapi satu kota semua memberikan kesaksian itu luar biasa mereka mengatakan tentu saja karena kami belum pernah menemukan kau dusta sekalipun maka Nabi SAW mengatakan ketahuilah diantara dua tanganku ada azab Allah yang pedih aku utusannya berimanlah pada risalahku jadi ada kesaksian masalah itu dan Nabi SAW dalam kegiatan saya harinya selalu menunjukkan masalah itu diantaranya adalah anjuran hadith ini kalau kita lihat disini seperti ada sebuah rentetan perintah yang bersambung alaikum bis sidq kalimat alaikum dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya kalian harus begitu perintahnya seperti sebuah kewajiban disini terjemahnya berpegang tukuhlah tapi kalimat alaikum itu sebenarnya lebih tepat kalian harus bis sidq selalu jujur selalu jujur makna alaikum bis sidq atas sebagian ulama hadith adalah jujur dalam setiap keadaan kalian mau serius atau bercanda sampai pernah ada seorang ibu pada saat Nabi SAW lagi main di rumahnya kemudian anaknya mau keluar dari rumah lalu dia genggam tangannya seakan-akan kasih isyarat kepada anaknya jangan keluar ini ada yang ibu mau kasih langsung Nabi SAW tanggapi di depan suaminya ibu itu kalau seandainya di tanganmu tidak ada sesuatu yang sudah kau niatkan untuk berikan kepada anakmu kau akan dicatat oleh Allah seorang pendusta ya saking pekanya masalah dusta nih teman-teman sekalian walaupun kita merasa tidak enak sama orang misalnya kita lagi lapar ditanya kamu lapar gak karena kita gak enak kita bilang enggak padahal sebenarnya lapar udah dusta kalau ini gampang untuk melakukan karena kebetulan lapar ya memang saya lapar tapi ada orang biasa begitu sampai hal yang seperti ini pun mereka dusta gak boleh ditanya kadang-kadang umurnya malu supaya dikira atau dikira nanti orang tua gak mau sebutin umurnya atau sengaja jadi perkecil untuk apa untuk kejar pujian orang sepanjang lidahnya gak ada boleh atau ditanya sudah menikah tapi dia bohong bilang belum kenapa bantum ketawa sering contoh saja kalau Nabi s.a.w. menyampaikan rentetannya kalau kalian jujur pasti akan membawa kepada kebajikan mana kebajikan juga adalah selain pahala kebahagiaan ketentraman kepercayaan orang masuk semua dalam masalah itu jujur akan mendatangkan itu semua orang kalau jujur kalau dia ngomong kita enak dengarnya karena semua apa yang dia ucapkan sekali saja kita sudah percaya salah satu ciri orang jujur tidak suka bersumpah kalau orang sedikit sedikit saja sudah makan belum demi Allah sudah apa hubungannya makan dengan sumpah gak hubungannya sama sekali dapat orang begitu semua diikuti dengan sumpah sebenarnya gak perlu kalau orang sedikit-sedikit sumpah ini cenderung kepada kedustaan orang jujur dia gak butuh sumpah sumpah itu darurat sekali kalau sudah petlu sekali baru sumpah di pengadilan sumpah sesuatu yang penting mungkin atau tuduhan yang memang dia harus bantah dibutuhkan sumpah mungkin maka akan membawa kepada kebaikan maksudnya adalah pahala kepercayaan orang kemahamuran ketentraman hati dan seterusnya dan sungguhnya kebaikan itu pahala dan juga kepercayaan orang dan segala macam tadi itu akan menunjukkan kepada surga kenapa sih dengan semua itu kalian akan menjadi orang baik dan akan masuk ke dalam surga karena tidak akan masuk ke dalam surga jadi orang yang baik saja dan selama seseorang itu selalu jujur serta berusaha keras untuk jujur pasti ada gejolak dalam jiwa kita mau bohong mau apa enggak paksa lawan jujur maka akhirnya dia akan ditetapkan oleh Allah sebagai seorang yang jujur atau sedik salah satu maknanya adalah dia bisa menjadi penghuni surga firdaus yaitu dari sedikin kan dari para nabi-nabi syuhada sedik dan juga salihin bisa masuk dalam kategori itu atau juga bisa bermakna disini sedik adalah dia akan terus jujur seumur hidupnya sudah sulit dia untuk bohong karena sudah jadi habit kebiasaannya dia Allah subhanallah mudahkan selalu kejujuran terlintas di lisannya lalu nabi s.a.w. ingatkan peringatan lawannya adalah wa'iyyakum wal-kathib dan hati-hatilah kalian serta jahuilah segala jenis kedustaan walaupun bercanda fa'in al-kathib ayahdi ilal-fujur karena semua kedustaan pasti membawa kepada perbuatan fujur dan makna fujur keji jahat menyakitkan bisa bermakna semua itu wa'in al-fujur ayahdi ilal-nar dan perbuatan fujur itu kejahatan tadi kekejian bisa pasti membawa pelakunya pada api neraka karena dosa dan selama seseorang selalu saja berdusta dan berusaha keras untuk berdusta terus dia berusaha untuk berdusta sana dosa sini terus menerus sampai dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta salah satu maknanya adalah dia sudah sulit jujur dia susah dia mau jujur pun susah sudah berat untuk itu karena sudah jadi kebiasaan ini sifat yang pertama atau akhlak muda yang pertama semoga Allah jadikan kita selalu orang yang jujur dan menjahui sifat dusta ini yang kedua adalah hadith nomor 1311 dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda iya kum wadzan fa inna dhanna akzabul hadith jahuilah perasangka perasangka buruk karena sungguhnya perasangka itu merupakan pembicaraan yang paling dusta hadith riwayat bukhari dan muslim dan hadith ini ada disebutkan di putnot nomor 1280 artinya riwayat imam bukhari di nomor berapa imam muslim nomor berapa tapi hadith ini mutafakun alih hadith ini menjelaskan kepada kita tentang akhlak mulia yang kedua yaitu perasangka baik dan kita selalu disuruh berperasangka baik dimulai dari perasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga perasangka baik sama manusia perasangka baik dengan Allah adalah selalu menyangka apapun dengan niat baiknya apapun keputusan Allah pasti baik buat dia walaupun itu tidak baik buat di mata kita kadang-kadang subhanallah setelah sekian tahun baru kita tahu oh ternyata memang untung saya dulu gak nikah sama orang itu untung saya gak kerja disana untung saya gak bisnis sama dia setelah sekian lama tapi dari awal Allah sudah hindarkan kita dari itu ada orang pernah mau berangkat dari satu negara Eropa ke negara yang lain mau bisnis sudah janjian meeting penting subhanallah lalu kemudian dia telat pesawat belum terbang ternyata sudah tutup counter dia sudah lobby tetap gak bisa mau bayar tambahan gak bisa terpaksa tunda harus tunda dengan cara paksa dia kecewa tunda semua meeting yang penting menghasilkan sekian banyak keuntungan subhanallah dia lagi duduk sambil menunggu di ruang tunggu pesawat yang setelahnya tiba-tiba 15 menit kemudian terdengar pesawat yang terbang itu jatuh maka disitu tadinya dia berkelu kesan malah dia bersyukur kepada Allah kalau dia naik mungkin dia meninggal dan banyak kasus seperti itu banyak kasus sangka baik dengan Allah adalah kalau kita sudah minta petunjuk kepada Allah subhanallah ternyata Allah memberikan beda dengan apa yang kita harapkan makanya Allah ingatkan bisa saja sesuatu itu kalian sukai tapi itu buruk buat kalian bisa sesuatu buruk di mata kalian tapi itu baik buat kalian di mata Allah Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu masalah itu maka kita bersangka baik dengan Allah ini puncak akhlak yang mulia dengan kedua ini dan sangka baik dengan makhluk adalah selalu berpikiran positif pada orang kecuali jelas dia melakukan perbuatan salah depan mata secara zahir baru kita hakimi dengan tuduhan itu pun tuduhan dengan argumentasi yang jelas kalau kita tidak tahu jangan sama sekali Nabi SAW sangat marah dengan seorang sahabat gara-gara ada seorang sahabat yang satu lagi dipulang dari medan perang batok kepalanya pecah kemudian pada saat dia pulang menuju ke Madinah di malam hari dia tidur sambil duduk bangun pagi hari junuk maka dia tanya beberapa orang sahabat pada satu teman-temannya ini saya junuk bagaimana hukumnya kalau saya mandi bahaya kepala saya yang lain berdiam ada satu ngomong setahu saya kamu harus mandi oh begitu karena orang ini ketakutan ambil air disiram masuk air ke batok kepalanya meninggal mati dikubur disitu pas pulang ke Madinah dilapor kepada Nabi SAW langsung Nabi marah Nabi SAW mengatakan sungguh kau telah membunuhnya semestinya sudah cukup dia mengusap di sekitar lukanya dan tidak harus luka itu seperti itulah yang dimaksud adalah disini jangan sampai berbicara sesuatu yang dia tidak punya ilmunya misalnya atau berperasangka kayaknya ini benar karena sebenarnya salah tidak boleh tidak ada ilmunya ya sudah diam saja kecuali antum yakin memang punya ilmunya disitu itu maksud diantaranya begitu juga dengan perasangka pada pasangan kalau kita berumah tangga ini sangat penting melanggengkan rumah tangga dengan saling berpersangka baik terlambatnya pasangan kita datang lupanya dia terhadap pesanan ya atau apalah yang berhubungan dengan masalah itu semuanya mekanisme lapangan sangka baik pasti ada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala disitu begitu juga dengan teman sama temannya dan segala macam yang berhubungan dengan masalah itu dan Nabi SAW sudah mengingatkan kalau perasangka buruk itu adalah pembicaraan yang paling dustah sangka ini sangka itu sangka safar sama fulan sangka bekerja sama fulan sangka jalan sama ini padahal sebenarnya tidak perasangka ini merusak merusak hubungan dan juga membuka pintu-pintu syaitan apa yang kelihatan depan mata itu yang kita bertanggung jawab kalau itu baik kita dukung kalau itu salah kita ingatkan kalau kita tidak lihat tidak usah korek-korek tugas kita teman-teman hanya sampai ajal datang jangan lagi merusak itu sebentar lagi kita meninggal dunia kembali kepada Allah SWT kalau kita tidak punya masalah sama orang maka cukup makanya yang kita tidak tahu jangan ikut-ikutan apalagi perasangka buruk ini tentu kalau sesuatu yang sifatnya umum dan tidak masuk dalam sangka baik disini kalau seandainya seseorang jelas melihat depan matanya orang berbuat kemukaran lalu dia bilang saya sangka baik misal ada orang jelas mencungkir rumah orang malam-malam jelas maling pakai topeng segala macam terus kita bilang sangka baik aja udah gak boleh atau jelas-jelas kita melihat seseorang melakukan kemukaran jelas kita tahu misalnya ini bukan istrinya atau bukan suaminya kemudian di jalan jelas-jelas ke tempat sesuatu yang mungkin bisa melakukan perbuatan yang haram bukan ke rumah sakit misalnya untuk berobat mungkin orang tabrakan tidak akhirnya itu berbeda hukumnya bahkan disini wajib Amr Ma'ruf Nahim Ungkar tentunya yang ketiga yang harus dijaga dari akhlak yang mulia hadith nomor 1312 Abu Sa'id al-Hudri berkata Rasulullah SAW telah bersabda hindarilah duduk-duduk di jalan-jalan nongkrong di pinggir jalan mereka berkata para sahabat wahai Rasulullah kami tidak memiliki jalan atau alternatif yang lain dari duduk di tempat-tempat duduk kami biasa para sahabat sebelum pisah pinggiran jalan mereka pada ngobrol sebelum berpisah dimana kami bisa berbincang-bincang disana maka Nabi SAW bersabda adapun jika kalian enggan meninggalkannya maka berilah jalan itu haknya mereka berkata apa haknya ya Rasulullah kata Nabi SAW menundukkan pandangan mata mencegah gangguan menjawab salam beramr ma'ruf dan nahi mungkar hadith ini riwayat Bukhari jadi delapan halaman enam puluh tiga dan imam muslim jadi tiga halaman seribu enam ratus sejumul lima dalam hadith ini ada beberapa akhlak yang mulia akhlak yang ketiga adalah guddul basar menurunkan pandangan dari yang haram sebab utama kita tidak bersyukur kepada Allah SWT teman-teman karena mata kita tidak pernah berhenti melihat yang bukan hak kita maka selalu kita tamak selalu merasa kurang kalau mau puas dengan apa yang Allah berikan cukupkan melihat apa yang merupakan hak kita saja atau bahasa lain halal buat kita seperti misalnya ada seseorang yang datang kepada seorang Sheikh di Saudi orang ini menikah kurang lebih 20 tahun dia bilang Sheikh awal tahun pertama saya nikah sama istri saya saya sangat suka sama dia cinta segala macam mulai lima tahun setelah dia punya anak dua orang mulai berkurang 10 tahun berkurang sekarang 20 tahun saya tidak ada rasa sama sekali sama dia bagaimana saya menanggapi itu Sheikh Sheikhnya balik bertanya como rasa cintamu kembali pada istrimu dia bilang iya tentu saja mau kata Sheikhnya turunkan pandanganmu dari yang haram permasalahannya matamu ini selalu lihat selain dari istrimu jadi selalu saja kau temukan kekurangan istri apalagi istrinya sudah 50 tahun yang dilihat selalu anak perempuan 20 tahun 25 tahun selalulah kurang karena ini masih kencang kulitnya istrinya sudah keriput atau ini rambutnya lurus istrinya tidak atau sampai ulama mengatakan salah satu hikmah daripada hijab syari'i termasuk masalah cadar adalah menghilangkan kejenuhan dalam rumah tangga dan kapan seseorang atau masyarakat itu komunitas itu semuanya tutup aurat maka akan lebih membuat komunitas masyarakat itu sendiri puas dengan apa yang Allah berikan orang di Saudi misalnya jalan saya tidak tahu ada perubahan apa kalau di zaman sekarang tapi zaman kami dulu masih di sana itu memang kita jalan dimana-mana orang semua bercadar perempuannya sehingga memang tidak terbuka fitnah untuk itu orang-orang juga para suami mereka pada saat jalan tidak biasa lihat perempuan yang dilihat memang pulang cuma istrinya saja itu malah membuat hati mereka jauh lebih tenang dan tenteram ini juga bukan cuma pasangan misal kendaraan kalau antum dikasih oleh Allah motor antum jalan dengan motor itu jalan bismillah ada yang kebetulan terlihat terlihat depan mata kalau tidak diparkikan pas parkir lihat dulu ini motor lebih baru ini motor sudah oh ini helmnya bagus oh ini selalu lihat punya orang akhirnya kita tidak pernah bersyukur selalu merasa kurang mau taruh sendal di titipan lihat semua sendalnya orang mana yang lebih bagus daripada dia baik kalau niatnya tidak mau mencuri dan seterusnya maka tidak pernah bersyukur kepada Allah SWT jadi salah satu yang membuat orang bisa bersyukur dan ini akhlak mulia selalu turunkan pandangan mata dari sesuatu yang bukan hak kita akhlak yang keempat adalah mencegah gangguan yang dimaksud dengan kaful adha tidak mengganggu orang lain ini termasuk akhlak yang mulia yang keempat tidak pernah mengganggu orang lain jangan masuk ke zona yang bukan zona antum sudah bukan urusan antum jangan dicampuri kecuali jelas depan mata kemungkaran baru kemudian kita ikuti tapi mencampuri yang bukan urusan kita itu sama sekali bukan akhlak yang mulia jadi termasuk akhlak yang mulia justru mencegah gangguan artinya jangan sampai kita mengganggu orang lain sampai kata Nabi SAW orang muslim yang sebenarnya yang bisa dikatikan berikan predikat Islam padanya adalah yang bisa menyelamatkan bahaya lisan dan tangannya orang lain maksudnya orang lain tidak kena bahaya lisan dan tangan dia jadi dia bisa mengontrol itu memberhentikan gangguan apapun yang kira-kira mengganggu orang lain jangan dilakukan apakah intonasi suara yang tinggi apakah sengaja merebut jalan orang lain apakah ugal-ugalan semua tidak boleh itu yang keempat yang kelima menjawab salam digabungkan dalam hadith ini kita sudah pernah jelaskan kalau mengucapkan salam hukumnya sunnah tapi kalau menjawab salam hukumnya wajib termasuk akhlak yang mulia adalah menjawab salam dari orang yang dikenal dan tidak dikenal selanjutnya adalah beramr ma'ruf dan nahi mungkar ini juga akhlak tersendiri akhlak yang keberapa ini yang ke enam adalah beramr ma'ruf dan berdahi mungkar dan kita sudah pernah jelaskan ma'ruf adalah semua yang Allah anggap baik atau katakan nyatakan baik maka namanya ma'ruf amr ma'ruf berarti menyuruh kepada semua yang Allah perintahkan yang baik dan nahi artinya melarang mungkar semua yang Allah larang kita melarang kemungkaran ini juga akhlak yang mulia yang sangat jelas yang sudah diperintahkan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala akhlak yang ketujuh masuk dalam hadith nomor 1313 dari Muawiyah beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda man yuridillahu bihi khairan yufakkihu fid din barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya nisyaya dia danya besar kata ganti Allah menjadikannya faham dalam masalah agama hadith ini ribaid Bukhari jadi satu halaman 27 dan imam muslim jadi dua halaman 719 ini akhlak mulia yang baik yang ketujuh yaitu penuntut ilmu yang ikhlas yang tulus semua penuntut ilmu itu dianggap sebuah akhlak yang tersendiri karena tidak mungkin dia melongkan waktu datang ke sebuah majlis duduk fokus mendengar kecuali dia ingin jadi orang baik maka dengan niat baik itu terhitung dia punya akhlak yang mulia kalau orang dasarnya tidak baik akhlaknya tidak akan betah dulu dalam majlis ilmu dia akan anggap buang-buang waktu duduk dengarin apa yang dibicarakan orang ini sejam dua jam dia lebih berfikir untuk mendengarkan musik melakukan banyak kemaksiatan di luar sana dan ini potongan hadith Nabi S.A.W. yang mengatakan man yuridillahu bihi khaira siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya maksudnya Allah ingin dia selamat dia bahagia dia mendapatkan maksimal rezeki yang Allah sudah siapkan maka Allah akan fahamkan di agama ini artinya hadir dalam majlis ilmu hadir dalam majlis ilmu ini tentu sudah sering kita jelaskan ya masalah keutamaan majlis ilmu banyak sekali tapi teman-teman duduk begini hanya dari jam dua sampai azan asar itu sudah luar biasa karena Nabi S.A.W. mengatakan hadith yang dihasankan siapapun yang keluar ikhlas menuntut ilmu maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap haji itu biayanya besar jaraknya jauh butuh energi butuh banyak hal yang pengorbanan harus disiapkan tapi kita bisa dapatkan dalam majlis ilmu sudah dapat ilmu dapat manfaat juga mendapatkan pahala itu dosa-dosa kita dibersihkan di dalam hadith yang sohih kata Nabi S.A.W. siapapun yang bubar dari pengajian atau dari majlis ilmu maka malaikat akan berkata kepada mereka bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni sekian banyak keutamaan dapat pengampunan dosa dapat pahala haji dapat pahala jihad dalam hadith Bukhari dikatakan siapapun yang keluar ikhlas menuntut ilmu maka dia akan mendapatkan pahala fisa binillah atau jihad di jalan Allah S.A.W. dan seterusnya sekian banyak manfaat itulah akhlak yang ketujuh kita akan masuk ke akhlak yang kedelapan nanti di hadith nomor 1315 kalau hadith 1314 menyebutkan tentang keutamaan akhlak itu kalau kita memiliki akhlak dan karakter yang baik itu akan menjadi timbangan amal yang paling berat pada hari kiamat dari Abu Darda r.a.w. bahwasannya beliau berkata Rasulullah S.A.W. bersabda ma min syain fil mizani azkalu min husnil khuluk tidak ada sesuatu pun dalam timbangan amal yang lebih berat daripada akhlak yang baik diriwetkan oleh Abu Daud dan Tirmidhi dan beliau mensuhikannya hari sini riwayat Abu Daud jidit 4 halaman 253 Tirmidhi jidit 4 halaman 362 363 dan Syial Bani menyatakan hadith ini suhi juga Ibn Hibban menyatakan suhi di nomor 1921 hadith ini tentu menyebutkan tentang keutamaan jadi antum senyum dengan muslim antum menunungkan pandangan yang haram antum melakukan menjauhkan gangguan untuk orang lain kita menjawab salam amr ma'ruf nahi mungkar bersangka baik jujur segala macam ini semuanya secara subtansial satu-satu ini punya pahala sendiri gabungannya dikenal dengan akhlak yang mulia semuanya nanti akan ditimbang lagi memiliki nilai sendiri ditimbangkan amal hari kiamat dan itu yang paling berat kata ulama yang membuat akhlak mulia itu paling berat ditimbangkan amal hari kiamat karena akhlak mulia banyak sekali bagiannya tadi ya jujur ya menurutkan pandangan mata dari yang haram ya dan seterusnya ini semua kalau dirangkumkan namanya akhlak yang mulia makanya dia lebih berat dari amal yang lain karena dia banyak sekali isinya akhlak yang mulia itu kita masuk ke akhlak mulia yang selanjutnya yang ke delapan ya di hadis nomor 1315 dari Ibn Umar r.w. berkata Rasulullah s.a.w. bersabda al-hayau minal iman malu itu bagian daripada iman hadis ini diribadkan oleh Bukhari Muslim Imam Bukhari menyebutkannya di nomor di jenis 1 halaman 12 Muslim di jenis 1 halaman 63 malu teman-teman sekarang malu malu itu artinya tidak ingin agar dia terjerumus pada kesalahan dia tidak ingin terlihat kesalahannya pada orang lain kekurangannya maka dia tutupi dia tidak ingin amal solehnya terpaparkan di hadapan manusia malu malu ini sifat yang sangat baik sifat yang sangat baik dan ini dikatakan salah satu sifatnya Allah hai Allah itu sendiri pemalu Allah itu sendiri pemalu sebagai pencipta dikatakan dalam hadis sesungguhnya Allah malu kepada seseorang yang sudah rambutnya putih beruban yang mengangkat tangannya ke langit memohon lalu Allah kembalikan dalam kondisi tangannya kosong tidak mendapatkan apa-apa Allah malu betul juga Nabi Muhammad adalah manusia yang paling pemalu sampai dikatakan oleh para sahabat Nabi Muhammad lebih pemalu daripada anak gadis dalam pinggitannya bahkan kalau kami tak kami bisa mengetahui Nabi Muhammad tidak suka sesuatu dari raut wajah beliau saja sudah bisa dinilai kena pemalunya Nabi Muhammad kalau bertemu ke rumah orang tidak suka makanan atau minumannya beliau hanya tidak menyentuhnya tidak pernah menghina makanan atau minuman itu semua karena punya sifat malu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita di hadis setelahnya ini soalnya hadis 1315 sama 1316 satu ya satu bagian ini bicara masalah malu kata Nabi Muhammad di hadis 1316 dari Abu Mas'ud berkata Rasulullah bersabda semuanya diantara hal-hal yang diketahui manusia dari ucapan ke Nabi Muhammad yang dahulu disini tulisan terjemahnya yang pertama maksudnya Nabi-Nabi yang terdahulu sebelumku adalah apabila kamu tidak malu maka perbuatlah apa saja yang kamu kehendaki hadis Rewid Bukhari jadi di 8 halaman 35 artinya orang kalau malu berarti dia terkontrol untuk melakukan pelanggaran malu kepada Allah SWT malu kepada penyelidikan manusia kapan orang merasa itu berarti dia mengiliki sifat yang positif tapi kalau orang sudah tidak ada lagi rasa malunya di depan umum berbuat maksiat ada orang SWT tidak ada malu sama sekali tampil di media memperlihatkan dirinya dengan tidak menggunakan busana bangga dengan itu tampil di depan umum di mal di pasar di jalan-jalan terbuka auratnya lalu bersentuh sentuhan dengan yang bukan mahramnya melakukan banyak hal yang orang lain bisa menjadikan itu sebagai contoh buruk kalau dia ciuman dia pelukan di depan umum lalu orang contohin itu maka dia panin dosanya semua orang yang mencontohi dia tapi kalau sudah tidak malu memang sudah tidak ada dia akan buat apa saja dia akan melakukan apa saja oleh karena itu teman-teman kata para ulama pintu malu ini jangan dibuka sama sekali maksudnya jangan dibuka peluang agar dia bisa keluar dari diri kita karena sekali kita buka pintunya maksudnya kita coba dobrak ini saya malu nih tapi gak apa-apa deh udah peluk aja kita dobrak keluarkan rasa malu dari diri kita maka dia akan sulit untuk ditutup susah karena sudah terlanjur kita pernah mencobanya walaupun sekali hilanglah rasa malu dalam perbuatan itu makanya itu teman-teman harus dijaga dan ini salah satu sifat yang mulia ini yang ke delapan tentunya sifat yang ke sembilan di hadis nomor 1317 dari Abu Hurairah bahwasannya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Al-Mu'min Al-Qawi Khairu Ma Ahabu Ilallah Min Al-Mu'min Al-Dha'if Wa Fi Kullin Khair Ihris Ala Ma Yanfa'uk Wa Sta'in Billah Wa La Ta'jaz Wa In Asabaka Shay'un Fala Ta'ul Law Anni Fa'altu Kana Kada Wakada Law Anni Fa'altu Kana Kada Wakada Walakin Kul Qaddar Allah Wa Masya'a Fa'al Fa'inna Law Taftahu Amalus Syaitan hadis ini rivayat muslim di jidit 4 halaman 2052 akhlak yang ke sembilan yang disebutkan dalam hadis ini adalah orang mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai daripada orang mu'min yang lemah kuat ini ada dua hal ya kuat secara fisik juga kuat secara prinsip jadi dia secara fisik lebih kuat Allah SWT berikan kita fisik ini semuanya memiliki potensi yang sama kecuali yang Allah uji memang punya penyakit dari kecil tapi kalau tidak kita bisa besarkan kita bisa kecilkan di saat ini kita bisa kuatkan bahkan kita bisa lemahkan maka kalau orang menjaga fisiknya sehingga dia berolahraga dia menjaga makanan sehat segala macam itu bagian daripada al-mu'minul qawi ini juga mu'min qawi mu'min yang kuat adalah mu'min yang kuat dalam prinsipnya halal-halal haram-haram tidak mudah goyah dia kuat dengan keimanannya maka itu juga orang mu'min yang kuat maknanya disini jadi ini akhlak yang ke sembilan menjadi orang mu'min yang kuat secara fisik dan juga prinsip atau keimanan kata Nabi SAW orang mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai lebih baik maksudnya lebih muda berinteraksi di tengah masyarakat lebih banyak pahalanya di sisi Allah lebih baik daripada orang mu'min yang lemah berarti lemah secara fisik lemah juga secara prinsip dan keimanan dan pada masing-masing terdapat kebaikan kalau orang mu'min walaupun lemah tetap dianggap dia punya kebaikan dengan keimanannya ya walaupun ada yang kurang dari dia kemudian akhlak yang ke-10 berantusiaslah dalam mendapatkan apa saja yang berguna bagimu ini akhlak yang ke-10 kita selalu harus memicu diri kita membuat sebuah roda yang sangat berputar kencang dalam diri kita untuk beramal soleh selalu kita tanya bermanfaat gak buat saya lakukan bermanfaat lakukan tidak bermanfaat tinggalkan langsung cari kepada sesuatu yang lain maka ini juga termasuk akhlak yang mulia jadi seorang mu'min tidak boleh membombong waktunya pada hal yang tidak bermanfaat tentunya yang ke-11 dan mintalah pertolongan kepada Allah minta pertolongan kepada Allah artinya semua perbuatan walaupun kecil mau makan mau minum mau berteman mau keluar semua minta tolong kepada Allah makanya itu makna surah al-fatih hanya kepadamu kami menyembah hanya kepadamu kami minta tolong dalam segala lini kehidupan kita minta tolong dalam apapun kata para ulama sebenarnya dengan pertolongan minta pertolongan kepada Allah ini seorang mu'min bisa panin pahala di setiap kehidupannya misalnya dia mau turun tangga minta tolong ya Allah mudahkan saya turun tangga mau naik tangga misalnya dia macam itu dia mau pakai baju minta tolong Allah kasih dia mau buka baju minta tolong Allah mudahkan apa saja dia mau makan minta tolong supaya Allah mudahkan dia menelan dan jadi kebaikan semua kalimat tolong ini yang minta tolong kepada Allah itu akan mendatangkan sumber pahala sementara semuanya kita bisa hubungkan dengan lini kehidupan kita yaitu permintaan tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya janganlah bersikap lemah ini yang kedua belas ajiz namanya ajiz itu putus asa merasa lemah kayaknya saya gak bisa padahal belum coba kayaknya gak mungkin padahal masih mungkin kecuali kalau dasar itu sudah tidak mungkin secara syari'i dilarang seperti misalnya tidak mungkin kita mengubah sunnatullah misalnya kita hilangkan malam hilangkan siang apalah yang Allah sudah tutupkan itu tidak mungkin tapi selama itu masih belum masih tidak masuk dalam hal yang mustahil di mata Allah subhanahu wa ta'ala kita punya hak untuk meminta dan terus berusaha lawan Nabi S.A.W. tutup hadisnya dengan sebuah wasiat yang baik jika kamu ditimpa sesuatu maka janganlah mengatakan kalau saja saya melakukan demikian ini saya akan begini dan begitu akan tetapi katakanlah Allah telah menakdirkan hal itu dan apa saja yang dia kehendaki pasti dia lakukan sebab ungkapan kalau saja dapat membuka perkataan atau pekerjaan syaitan ini yang ketiga belas tentang seseorang itu harusnya pada saat terjadi sesuatu padanya dia mengatakan qaddarallahu masya'fal ini termasuk akhlak yang mulia yang ketiga belas tentang kita mengembalikan sesuatu yang sudah terjadi kepada Allah kalau ini memang sudah terjadi mau kita sesuatu yang kita tidak suka misalnya masuk maling di rumah hilangnya barang ataupun ada sesuatu yang luput dari kita yang sifatnya apa saja yang mungkin kita harapkan itu lalu tidak dapat maka kita mengatakan qaddarallahu masya'fal dan Nabi SAW mengatakan jangan buka pintu lau kenal lau membuka pintu syaitan lau artinya kalau seandainya kalau seandainya ada sekuri di tadi malam tidak masuk pencuri di rumah saya kalau saya tidak kenal orang ini maka saya tidak akan tertipu qaddarallahu masya'fal kalau belum terjadi kita punya hak untuk khiar memilih tapi kalau sudah terjadi tidak boleh lagi Allah ini 13 akhlak mulia ada pertanyaan tidak? Allah silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz apakah semua amalan baik dapat menghapus dosa dan sebaliknya semua amalan buruk menghapus pahala? kalau apakah semua amal baik menghapus dosa? iya tapi dosa-dosa kecil Allah mengatakan dalam Al-Quran A'udhu Billahi minnas syaitan rojim Innal hasanati yudhibnas sayyiat semua perbuatan baik akan menghapus dosa-dosa tapi ini ulama mengatakan dosa-dosa kecil dosa-dosa kecil mirip dengan rincian sabda Nabi SAW tidak ada seorang muslim yang beruduk kemudian dia memperindah memperbagus uduknya kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosa dari anggota tubuhnya bersama dengan tetesan air terakhir kalau dia membasu telapak tangannya akan jatuh semua dosa-dosa yang pernah dijama oleh tangannya kalau dia memburuk-kumur akan jatuh dosa dari mulutnya kalau dia membasu wajahnya akan jatuh dosa dari matanya kalau dia membasu kakinya akan jatuh dosa dari kaki yang melangkah tapi semua masuk dalam dosa kecil karena dosa besar Imam Nabi SAW katakan harus dengan taubat nasuhah taubat nasuhah taubat nasuhah ini tentunya dia apa namanya syaratnya tiga meninggalkan dosa-dosa ketika menyesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya kalau apakah semua dosa menghapus pahala jawabannya tidak tapi ada diantara dosa yang menghapus pahala seperti kekufuran kesyirikan karena dengan kufurnya orang habis pahalanya dan ada lagi manfaatnya buat dia gitu kan begitu juga ada dosa juga yang kalau tidak salah dosa perasaan keburuk itu yang kata Nabi SAW hasad penyakit iri dengki kata Nabi SAW hati-hati kalian dengan iri dan dengki karena sungguhnya hasad itu akan memakan pahala menghilangkan pahala menghanguskan sebagaimana api membakar kayu bakar tidak ada jenis-jenis dosa-satunya tapi tidak semua dosa tidak semua dosa bisa menghapus pahala tentunya tapi ada diantara dosa-dosa itu terutama dosa-dosa besar itu akan menghapus pahala-pahala orang Ustaz bagaimana caranya mengingatkan orang lain untuk tidak berperasangka buruk tugas kita hanya menyampaikan seperti yang saya sampaikan kepada antum semuanya jangan perasangka buruk kita sudah kasihkan contoh-contohnya mulai perasangka kepada Allah SWT dan perasangka kepada makhluk dan kita coba terapkan ilmu itu teman-teman akan ada berkahnya kalau kita praktekin dulu antum jadi praktisi itu kata kuncinya dia kalau kita jadi jadikan sebagai pegangan hidup kita dan kita coba praktikan misal contoh sholat Tuhan saja antum jadikan sebagai sebuah praktik antum selalu kerjakan tidak mau kecuali tiap hari sholat Tuhan walaupun cuma dua rakan jadikan rutinitas dan itu akan menjadi sebuah pola yang bukan cuma sekedar bermanfaat buat kita orang lain pun akan menjadikan contoh banyak orang melakukan perbuatan tersebut perbuatan yang baik saya tahu ada kerabat kami melihat kerabat yang lain puasa Senin Kamis dia ikut puasa pada sebenarnya dia mungkin cuma lihat saja orang puasa ada orang baca Quran di masjid kita mungkin masuk masjid kita lihat ada orang lagi mengaji karena kita lihat dia mengaji tadi kita tidak berfikir sekarang kita juga berfikir habis sholat sunnah mau baca Al-Quran kan begitu jadi Allah bisa menjadi contoh bagi yang lainnya tadi pertanyaannya itu apa lagi diulangi lagi bagaimana cara oh iya bagaimana mengajak orang berpersangka baik jadi saya bilang tadi caranya adalah kitanya kitanya mempraktikin dan insya Allah akan menjadi contoh bagi orang lain nanti kalau kita sudah praktikin persangka baik sama orang selalu maka akan terjadi hal yang sama kepada kita Assalamualaikum Ustaz bagaimana menyikapi suami yang masih suka menggoda melihat perempuan lain di sosmed dan bergaul dengan teman-teman yang menjerumuskan ke arah tidak baik padahal suami saya sering kekajian Ustaz saya sampai lelah menasihati hanya Ustaz tawakkal ala Allah ya sekarang tinggal tawakkal ala Allah maksudnya tugas kita sebagai seorang muslim kalau kita sudah ingatkan pasangan kita kita sudah ingatkan anak kita sudah ingatkan orang tua kita atau siapapun di lingkungan kita kalau kita sudah ingatkan ini gak boleh ini begini tetap saja dilakukan kita tawakkal ala Allah dia punya Tuhan yang akan mengadili dia dan tidak ada teman-teman perbuatan itu kemudian tidak dihukum sama Allah Allah punya cara menghukumnya tugas kita yang penting saya sudah ingatkan saya sudah sampaikan kemudian itu gambaran yang paling sederhana kalau mau lebih dalam misalnya mengajak dia ngobrol kira-kira apa masalahnya masalahnya jangan emosi coba tanya masalahnya apa kenapa masih suka majang foto orang lain atau masih suka melihat orang ini kenapa sebabnya apa bukan agama larang kita coba bahasakan jangan dengan emosional mungkin dia membahasakan misalnya kalau dia lihat kita memang ingin membuka diri maka misalnya suaminya ibu mengatakan saya suka kalau lihat perempuan pakai baju begini baik ibu coba tutupi itu pakai baju itu cari pakaian yang memang halal ibu pakai di depan suami pakai mungkin itu bisa membantu untuk gudul basal memiliki pandangan artinya ikhtiar tapi cara yang paling singkat tadi adalah yang pertama kita tawakkal Allah sudah kita nasihati kita sudah nasihati dan jangan bilang capek menasihati ya masa capek cari pahala tidak ada capai cari pahala baik yang terakhir Assalamualaikum Ustaz selain dengan sholat istihara amalan apa saja untuk memantapkan pilihan yang terbaik untuk mencari calon suami tawakkal Allah sudah ada calon sudah istihara tawakkal Allah Allah mengatakan kalau sudah bertekad jalan istihara itu tidak harus mimpi tapi ada kecenderungan ada ketenangan hati dan setiap mau lakukan perbuatan baik teman-teman pasti digoda syaitan dibuat was-was sudah tawakkal Allah jalani saja selama itu baik mau menikah sudah jalan asal ada orang yang sudah cocok istihara saya pernah ajak seorang istihara di dekat saya dia mau menikah lalu saya bilang duduk sini istihara sekarang di sebelah saya kebetulan di masjid haram itu hari silahkan abis istihara saya bantu saya bantu doanya silahkan baca Allah saya langsung tanya abis itu bagaimana perasaan sudah tenang nikah saja tawakkal Allah jangan terlalu banyak was-was kalau saya lihat hari ini lama menikah hari ini selesai antum bulan depan tahun depan Allahuakbar ada yang sampai 10 tahun baru nikah tidak nikah-nikah terlalu lama dan jangan terlalu idealis teman-teman harus begini harus begitu harus begitu akhirnya semua orang ditolak sama dia Nabi SAW sudah kasih tolak ukur pernikahan agama dan akhlak itu saja yang lain itu adalah nomor yang kesekian sebagaimana Sabda Nabi SAW kalau datang kepada kalian hair para wanita kan ini tadi yang bertanya akhwat kalau datang kepada kalian wahai wali wanita dan hai wanita yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya maka terima lamarnya kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi insya Allah dengan akhlak yang baik akan tercermin juga kelebihan di fisiknya Allahuakbar baik begitu saja ketemu lagi insya Allah selesai akan datang subhanakallah mabihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh